Pendekar Kelana Jili 17 Ang Isian Jin merampas pedang itu, mengapa tidak menggunakan Bek Klui Kiam? Kalau sekarang dia kembali ke Kota Cibung untuk memberitahu kepada Kyok Nimao bahwa pembunuh ayah bundanya adalah Ang Isian Jin, hal itu tidaklah cukup. Dia harus yakin benar bahwa Ang Isian Jin pembunuh itu, dan untuk meyakinkan hatinya, dia harus berusaha untuk merampas kembali pedang Bek Klui Kiam. Tidak, tidak sekarang, melainkan kalau nanti dia sudah yakin dan keyakinan itu akan terbukti jika dia dapat merampas Bek Klui Kiam dari tangan Ang Isian Jin. Pula, kalau sekarang dia memberitahukan Kyok Nimao bahwa musuh besarnya adalah Ang Isian Jin dan gadis itu pergi dengan nekat untuk membalas dendam, hal itu akan amat berbahaya bagi Kyok Nimao. Timbul semangat dalam batin si Kong. Masih ada yang membutuhkan dia, yaitu Kyok Nimao. Perasaan dibutuhkan ini menimbulkan geirah hidup baginya. Dia harus mencari Ang Isian Jin dan Siang Kuan Tsu Ye In sudah memberitahu kepadanya bahwa Ang Isian Jin adalah ketua perkumpulan Cakar Setan yang berpusat di KWI Lyong San. Dia kini mempunyai tujuan perjalanannya, yaitu ke KWI Lyong San mencari Ang Isian Jin Onolo Dewi, KZ Onolo Siang itu panas bukan main. Sinar matahari seakan membakar dan menyengat kulit. Untuk mi lindungi kulit dari sengatan matahari, orang-orang banyak yang memakai caping lebar atau payung. Kota Lyokbun yang biasanya ramai karena kota itu merupakan pusat perdagangan pada siang hari itu nampak sepi. Orang-orang sedang keluar menjadi korban panas terik yang membakar. Kota Lyokbun terletak dekat sungai Likyang, sebuah sungai yang menjadi anak sungai Wongho. Sungai itu menjadi sangat penting karena dijadikan lalu lintas perahu-perahu para pedagang. Banyak pedagang dari luar kota datang ke kota ini untuk membeli atau menjual barang. Di antara sekian banyaknya orang yang memakai perlindungan caping atau payung, terdapat seorang gadis yang memakai payung melindungi mukanya agar jangan dibakar sinar matahari. Gadis itu berusia kurang lebih 19 tahun dan pakaiannya serba merah muda. Wajahnya cantik sekali, dengan kulit putih mulus dan karena hawanya amat panas, kedua pipinya menjadi kemerahan tanpa beda dan gincu. Terutama sekali sepasang matanya, amat menarik perhatian karena matu itu amat indah dan sinarnya mencorong. Juga mulutnya membuat wajah itu nampak cerah dan manis bukan main. Para pria yang berpapasan dengan gadis itu pasti menengok beberapa kali untuk memandang gadis yang manis dan jelita itu. Dipandang dari belakang pun sudah menarik perhatian karena bentuk tubuhnya yang sempurna. Akan tetapi kalau orang melihat sepasang pedang yang berada di punggungnya, maka orang itu akan mudah menduga bahwa gadis ini bukanlah gadis biasa saja, melainkan seorang pendekar wanita yang mahir bermain ilmu pedang. Tidak ada seorang pun di dalam kota Lyokbun itu yang mengenalnya. Kalau ada yang mengenal putri siapa yang berjalan seorang diri itu, mereka tentu terkejut dan gentar. Gadis ini adalah Teng Huilan. Ayahnya adalah seorang pendekar silat yang pernah menggetarkan dunia Kangou, bernama Teng Hei, dan ibunya juga seorang pendekar terkenal bernama Tia Kui Hang yang menjadi ketua Chin Ling Pai. Seperti pernah diceritakan dalam kisah ini, Teng Hei, Tia Kui Hang dan Teng Huilan berkunjung ke Pulau Trapai Merah. Kedatangan mereka tepat namun agak terlambat karena Cheng Lo Jin, guru Sikong yang terakhir, terluka parah setelah memukul mundur para datuk yang menantangnya. Kemudian Cheng Lo Jin tewas, dan mereka bertiga membantu Sikong mengubur jenazah Cheng Lo Jin di pulau itu. Kematian yang amat menyedihkan karena tidak ada seorang pun tamu yang datang melayat. Beberapa hari setelah pemakaman, Teng Hei, Tia Kui Hang dan Teng Huilan kembali ke Chin Ling Pai pulang dari Pulau Teratai Merah, Huilan banyak termenung. Ia tidak mau menerima begitu saja kematian Cheng Lo Jin, kakek buyutnya. Walaupun kakek buyutnya itu wafat dalam usia 100 tahun lebih, ia tetap merasa penasaran karena kematian itu dapat dibilang menjadi akibat dari perlawanannya para datuk yang menantangnya. Kalau para datuk itu tidak datang menantang, belum tentu kalau kakek buyutnya tewas. Kecantikan gadis ini menarik perhatian orang, terutama para pria. Tidak ada yang tidak menengok kembali setelah berpapasan dengan gadis ini. Huilan tidak memperhatikan atau memperdulikan olah para pria itu. I sudah terbiasa melihat mata para pria menatapnya dengan matuk kagum, bahkan ada juga yang bersikap kurang ajar kepadanya. Ketika ia menyatakan keinginan hatinya untuk merantau, ayahnya berkata sambil memandang puterinya penuh perhatian, apakah kepergianmu ada hubungannya dengan kematian kakek buyutmu di Pulau Teratai Merah Huilan menggeleng kepalanya. Tidak, ayah. Aku hanya ingin merantau untuk mendapatkan pengalaman dan menambah pengetahuan tentang dan menambah pengetahuanku tentang dunia persilatan, ibunya Chia Kui Hang berkata. Nasihat kami kepadamu dahulu tidak kosong belaka, Huilan. Butek Gerosian itu merupakan lawan tangguh kalau mereka berlima maju bersama. Apalagi T.O.A.O.K. dan J.O.K., dua orang datuk ini amat kejam dan berbahaya. Lebih baik hindarkan bentrokan dengan mereka. Apakah ayah dan ibu juga akan menghindar dan melarikan diri kalau bertemu dengan mereka di dalam perjalanan tanya gadis itu sambil memandang tajam kepada ayah ibunya. T.O.K. dan Chia Kui Hang saling pandang sejenak, kemudian T.O.K. berkata, Tentu saja tidak, Huilan. Kami akan melawan mereka. Akan tetapi engkau lain lagi. Engkau seorang diri saja bagaimana mungkin dapat menandingi pengeroyokan mereka? Kalau harus melawan satu demi satu, kami tidak mengkhawatirkan dirimu. Akan tetapi mereka itu licik. Buktinya ketika melawan kakek Cheng, mereka melakukan pengeroyokan secara curang. Karena itu, jangan nekat untuk menentang mereka, ayahmu berkata benar, Huilan. Menghindarkan diri dari musuh yang banyak jumlahnya bukan berarti penakut, melainkan suatu tindakan bijaksana. Sebaliknya kalau nekat dan mati konyol adalah perbuatan bodoh. Mengertikah engkau Huilan mengangguk? Aku mengerti ibu dan aku bersikap hati-hati menjaga diri. Kalau begitu, seabiknya engkau mengunjungi pamanmu Chia Kui Bu yang tinggal di Pawoting sebelah selatan kota Raja untuk menyampaikan berita tentang kematian kakek buyutmu, juga untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang. Kita sudah terlalu lama berpisah dari pamanmu itu, baik, ayah. Memang aku ingin berkunjung ke kota Raja, aku akan singgah ke rumah paman Chia Kui Bu. Chia Kui Bu adalah adik Chia Kui Hong, satu ayah berlainan ibu. Akan tetapi Cheng Sui Chin sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri, maka Chia Kui Bu juga sudah mewarisi ilmu-ilmu dari ayah dan ibunya itu. Kalau engkau pergi ke kota Raja, sekalian kasih gak ke Tung Chiu, ke rumah pamanmu Pek Han Sueng dan kirimkan salamku untuk dia sekeluarga, kata pula Teng He. Dan jangan lupa kabarkan kepada mereka tentang kematian kakek buyutmu, Kui Hong menambahkan. Baik, ayah dan ibu. Aku pasti tidak me lupakan pesan-pesan itu, sekarang pamitlah kepada kakek dan nenekmu, kata Kui Hong. Huilan lalu pergi ke ruang dalam. Ia mendapatkan neneknya, Cheng Sui Chin yang sudah berusia 65 tahun, duduk menyendiri, asik dengan pekerjaan yang disenanginya, yaitu menyulam. Nek, kata Huilan manja. Nenek itu mengangkat mukanya, tersenyum memandang cucunya tersayang. Ah, engkau Huilan. Duduklah. Wajahmu kelihatan demikian berseri, ada berita baik apakah Huilan menarik kursi dekat neneknya. Memang aku sedang bergembira sekali, Nek. Ayah dan ibu mengijankan aku pergi merantau nenek itu menunda pekerjaannya, menaruh kain yang disulam ke atas meja lalu memandang kepada cucunya dengan wajah berseri dan merangkul pundak cucunya itu. Ah, engkau mengingatkan aku akan masa remajaku dan masa remaja ibumu. Di waktu aku seusiamu sekarang ini, aku pun merantau sampai jauh, seorang diri saja, demikian pula ibumu. Apalagi engkau sudah mewarisi ilmu dari ayah ibumu, tentu engkau akan mampu menjaga dirimu sendiri. Aku ikut merasa girang, Huilan, terima kasih, Nek. Di mana kakek dia sedang bersama di dalam kamar belakang. Jangan ganggu dia. Setelah usianya tua, lebih dari 70 tahun usianya, dia memang membutuhkan banyak istirahat dan ketenangan. Akan tetapi aku mempunyai nasihat untukmu, berdasarkan pengalamanku dahulu. Ketahuilah bahwa dunia perselatan itu mempunyai banyak orang yang berilmu tinggi. Kalau mereka semua orang baik-baik, tidak perlu dibicarakan lagi. Akan tetapi banyak di antara mereka yang lihai-lihai itu menjadi orang jahat. Karena itu, engkau harus berhati-hati kalau berhadapan dengan mereka. Engkau seorang gadis muda yang cantik, tentu akan banyak menghadapi godaan pria-pria iseng. Jangan layani mereka kalau mereka tidak keterlaluan sekali, dan usahakan agar engkau tidak perlu membunuh orang. Jauhkan sedapat mungkin segala permusuhan yang tidak terarti. Mengertikah engkau, huilan-huilan merangkul dan mencium pipi neneknya? Aku mengerti, Nek, dan jangan khawatir, aku akan selalu ingat nasihat nenek ini. Aku hendak berkemas, Nek, sampaikan salam hormat dan ucapan selamat tinggalku untuk kakek. Huilan berlari-lari kecil meninggalkan neneknya untuk pergi ke kamarnya sendiri, diikuti pandang matu neneknya yang kemudian menggeleng-geleng kepalanya. Ia tidak segera mengambil kain sulaman yang diletakkan di atas meja, termenung membayangkan kembali semua pengalamannya di waktu ia masih gadis seusia cucunya. Alangkah cepatnya waktu berlalu. Membayangkan semua pengalamannya di waktu muda, seolah-olah baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Tahu-tau ia telah menjadi seorang nenek-nenek. Kembali ia menghelah napas panjang dan menggelengkan kepalanya yang sudah berwarna kehuahu itu. Pada hari itu juga, Huilan meninggalkan rumah keluarganya dan ibunya memberi bekal luang cukup banyak serta sepasang pedang homokiam. Ayahnya juga menyerahkan batu giyok mustika yang dapat mengobati segala macam luka beracun. Setelah menerima banyak petuah dari orang tuanya, berangkatlah Huilan dengan buntalan pakaian dan pedangnya di punggung. Demikianlah, pada hari itu ia memasuki kota Lyokbun dan hal pertama yang dilakukan adalah membeli sebuah payung di kedai terdekat. Hari itu panasnya bukan main dan ia tidak mau kalau wajahnya menjadi rusak kulitnya oleh sengatan matahari. Setelah membeli payung ia pun melanjutkan perjalanan memasuki kota Lyokbun. Ia tidak memperdulikan pandang macam penuh gairah dari para pria yang berpapasan di jalan, melainkan mi langkah terus dengan tenangnya sampai ia melihat papan nama di depan sebuah rumah makan besar. Papan itu menyatakan bahwa tempat itu memiliki rumah makan berikut pula rumah penginapan. Huilan sudah melakukan perjalanan sejak pagi tadi. Ia merasa lelah dan lapar, maka dimasukinya rumah makan itu. Semua tamu pria menengok dan memandang wajah yang cantik itu, yang kini tidak tertutup payung lagi karena Huilan sudah menutupkan payungnya sehingga wajahnya dapat nampak dari kanan kiri dan depan. Seorang pelayan segera menghampirinya dan berkata dengan hormat. Selamat siang, Nona. Apakah Syo Chia hendak makan atau menyewa kamar kedua-duanya, jawab Huilan. Akan tetapi perlihatkan dulu kamar itu. Mari, silakan Nona, kata si pelayan yang mendahului naik anak tangga menuju ke loteng di mana banyak kamar disewakan. Setelah diantarkan ke sebuah kamar sudut, Huilan merasa cocok. Kamar itu cukup bersih dan ia segera menaruh buntalannya di atas meja. Sekarang, harap sediakan air untuk mencuci muka, setelah itu baru aku akan turun dan memesan makanan. Baik, Syo Chia, pelayan itu pergi dan tak lama kemudian dia datang lagi membawa sebas kom air jernih yang dia letakkan ke atas sebuah bangku. Terima kasih, dan keluarlah. Nanti aku akan turun dan makan. Baik, Syo Chia, pelayan itu mengangguk dan segera meninggalkan kamar itu. Huilan menutupkan kamar itu, lalu membersihkan tubuhnya dan berganti pakaian. Kemudian ia keluar dari kamarnya, meninggalkan pakaiannya akan tetapi membawa uang, batu giyok mustika dan pedangnya turun dari loteng. Pelayan yang tadi menyambutnya. Bawa pergi bas kom air itu, bersihkan kamar dan panggil pelayan lain agar aku dapat memesan makanan, kata Huilan. Ia hanya mengerutkan alis saja melihat betapa semua pria melahapnya dengan pandang mati mereka. Ia pun sengaja duduk di depan meja dan menghadap ke dinding, membelakangi para tamu. Bagaimanapun juga, akan tidak nyaman makan dipandang banyak mata. Memang ia tidak mengacuhkan mereka, akan tetapi merasa tidak enak juga. Seorang pelayan lain menghampirinya dan Huilan memesan nasi dan beberapa macam sayuran. Untuk minumnya ia minta disediakan air teh. Selagi ia menanti datangnya masakan, ia mendengar dengan jelas percakapan yang terjadi di meja belakangnya. Dari percakapan itu ia dapat mengetahui bahwa di meja sebelah belakangnya terdapat empat orang pria yang sedang bercakap-cakap. Semula ia tidak menghiraukan percakapan mereka, akan tetapi ketika percakapan itu menyinggung dirinya, mau tidak mau ia memperhatikan juga. Hati-hati, kawan. Jangan-jangan ia seorang pendekar wanita yang lihai-aih, takut apa? Paling-paling ia mengerti satu dua jurus ilmu pedang. Kita berempat takut apa benar, agaknya ia bukan orang sini. Kalau dapat dibujuknya alangkah senangnya. Aku juga sudah muak dengan perempuan-perempuan lacur itu. Kalau yang ini boleh sekali merah kedua pipih Huilan. Mereka itu membicarakannya secara kurang ajar sekali. Ia melihat di depannya ada beberapa pasang sumpit. Dia ambilnya dua batang sumpit dengan tangan kanannya dan disambitkan sumpit itu melalui pundak kirinya ke arah belakang. Kep. Kep sepasang sumpit itu menancap di atas meja empat orang itu, menancap sampai ke gagangnya. Meja itu terbuat dari kayu yang tebal dan keras namun sumpit bambu itu dapat menancap setengah yang lebih. Apalagi kalau mengenai tubuh mereka. Kulit tubuh tentu akan dapat ditembusi oleh sumpit-sumpit itu. Dengan metel, terbelalak, empat orang itu memandang ke arah sepasang sumpit, lalu menoleh ke arah Huilan. Akan tetapi Huilan duduk dengan tenang saja seolah tidak mengetahui apa yang telah terjadi di meja belakangnya. Empat orang itu hanyalah pemuda-pemuda berandalan anak orang-orang kaya yang biasanya memaksa orang lain untuk memenuhi kehendak mereka. Mereka juga pernah mempelajari ilmu silat. Akan tetapi apa yang mereka lihat sudah cukup untuk melenyapkan nyali mereka. Mereka berempat lalu meninggalkan meja mereka yang masih kosong karena pesanan mereka adalah makanan-makanan istimewa yang agak lama dibuatnya. Akan tetapi baru mereka melangkah beberapa langkah mereka terguling satu demi satu karena kaki mereka ada yang mengganjal. Ketika mereka melihat, ternyata yang memalangkan kakinya itu adalah seorang pemuda yang berpakaian serba putih seperti seorang terpelajar. Wajah pemuda itu tampan sekali dan mulutnya tersenyum sinis, matanya melirik ke arah para pemuda tadi. Karena memang hati mereka sudah gentar setelah ada sepasang sumpit menancap di meja mereka, empat orang pemuda itu tanpa banyak cakap lagi lalu bangkit dan berlari keluar rumah makan. Huilan hanya mendengar empat orang yang hendak mengganggunya tadi berpelantingan, akan tetapi tidak tahu apa yang telah terjadi dan ia pun tidak ingin menengok. Setelah peristiwa itu ia merasa tidak tenang kalau duduk menghadapi tembok, khawatir kalau-kalau ada orang yang akan menyerangnya. Maka Huilan lalu pindah duduk di atas bangku yang dekat dinding sehingga ia dapat melihat para tamu. Agaknya tidak ada yang melihat ketika ia menyambitkan sepasang sumpit itu kepada empat orang pemuda karena seluruh neta para tamu tidak ditujukan kepadanya melainkan kepada seorang pemuda yang berpakaian serba putih bersih itu. Ia dapat menduga bahwa tentu empat orang yang berpelantingan itu dihajar oleh pemuda tampan ini. Biarpun pakaiannya seperti seorang terpelajari yang lemah, namun sinar matanya yang mencorong dan sebatang sulingnya yang diletakkan di atas meja bercerita banyak bagi Huilan. Ketika pemuda yang tersenyum-senyum itu mengangkat muka memandangnya, dua pasang sinar matu bertemu dan Huilan cepat membuang muka ketika pemuda itu menganggukan sedikit kepalanya. Hidangan untuknya datang dan Huilan merasa tidak enak kalau makan ditonton orang, terutama pemuda berpakaian serba putih itu, maka ia pindah duduk lagi seperti tadi, menghadap dinding. Melihat ini, pemuda berpakaian serba putih itu memperlebar senyumnya. Dia tahu mengapa Huilan pindah duduk, maka dia merasa geli. Setelah makan, Huilan membayar harga makanan dan ia pun keluar dari rumah makan itu. Dilihatnya bahwa pemuda berpakaian putih yang tadi duduk di belakangnya sudah tidak berada di situ lagi. Ia tidak mengacuhkan pandang mata para tamu dan cepat keluar dari situ, membawa payungnya. Bun talan uang berada di pinggang dan pedangnya berada di punggungnya. Ia ingin berjalan-jalan melihat keadaan kota Lyok Bun. Baru setelah itu ia akan kembali ke rumah penginapan itu beristirahat. Akan tetapi belum jauh ia meninggalkan rumah makan itu, di depannya telah menghadang kurang lebih sepuluh orang laki-laki dan melihat bahwa empat orang di antara mereka menuding-menuding kepadanya, ia dapat menduga bahwa agaknya empat orang itulah yang tadi di rumah makan hendak menggodanya. Huilan melangkah terus dengan sikap tenang sekali. Ia dapat menduga bahwa agaknya orang-orang itu hendak membalas kepadanya karena ia telah mengusir empat orang pemuda kurang ajar itu. Orang-orang ini mencari penyakit sendiri, pikirnya. Ayah ibu menasihatkan agar ia tidak mencari permusuhan dalam perjalanannya, akan tetapi kalau ia diganggu tentu ia tidak akan tinggal diam dan akan memberi hajaran keras kepada orang-orang yang menghadangnya itu. Dari kelompok itu majulah seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, tubuhnya tinggi besar dan kekar, mukanya kehitamana dan wajah itu nampak bengis sekali. Hem, jadi nona ini yang berani menghina empat orang muridku tanyanya kepada para murid itu dan mengertilah Huilan bahwa orang ini adalah guru silat dari empat orang yang tadi mengganggunya. Akan tetapi sebelum Huilan tiba di depan dekat mereka, tiba-tiba nampak bayangan putih berkelebat dan tahu-tahu di depan rombongan orang itu telah berdiri seorang pemuda berpakaian putih sambil tersenyum-senyum. Huilan segera mengenalnya sebagai pemuda yang duduk di rumah makan, tidak jauh dari tempat ia duduk. Karena pemuda itu sudah mendahulunya menghadapi rombongan orang itu, maka ia pun berhenti menonton saja. Empat orang pemuda segera menuding kepada pemuda berpakaian putih itu dan berkata, inilah pemuda yang memganjal kaki kami sehingga kami terjatuh si muka hitam memandang kepada pemuda berpakaian putih itu dengan mat mendelik penuh kemarahan. Tangan kirinya menudin ke arah muka pemuda itu dan tangannya bertolak pinggang ketika dameng hardik, bocah kurang ajar. Berani engkau main-main dan menjatuhkan empat orang murid kami? Hayo cepat berlutut minta ampun atau nyawamu akan melayang pemuda itu tersenyum mengejek. Hem, kiranya engkau kah guru empat orang berandalan itu? Kebetulan sekali, karena engkau gurunya, engkau sepatutnya mengajarkan sopan santun kepada mereka. Sekarang, engkau dan empat orang muridmu itu harus berlutut minta ampun kepada nona itu, dia menunjuk kepada huilan yang berdiri di belakangnya. Si muka hitam makin melotot. Dia mengancam pemuda itu agar berlutut, sebaliknya pemuda itu minta agar dia dan murid-muridnya berlutut minta ampun. Keparat bentaknya, engkau belum mengenal aku, si harimau bermikah hitam berkata demikian, dia sudah menerjang maju dan memukul ke arah pemuda baju putih itu. Pemuda ini cepat mencondongkan tubuhnya ke kiri sehingga pukulan itu mengenai tempat kosong dan sebelum si muka hitam dapat bergerak lebih lanjut, kakinya menendang dua kali ke arah lutut guru silat itu. Tak dapat dihindarkan lagi, dua lutut yang tertendang itu kehilangan kekuatannya dan si harimau bermuka hitam itu jatuh menekup lututnya di depan pemuda baju putih. Hi, bukan kepadaku engkau harus berlutut, akan tetapi kepada nona itu si muka hitam menjadi marah bukan main. Dia telah dihina di depan banyak orang, terutama di depan murid-muridnya. Dia merasa malu bukan main karenanya dia menjadi marah. Dicabutnya golok yang tergantung diinggangnya dan dengan suara mengaum seperti seekor harimau, dia lalu menyerang dengan goloknya. Membabi buta dan menyerang, namun pemuda itu gesit bukan main. Selalu mengelak di antara sambaran golok dan kadang malah menangkis dengan kedua tangannya. Tangan telanjang itu berani menangkis golok yang demikian tajam dan berat. Maka dapat diketahui bahwa tenaga itu memiliki sinkang yang kuat sekali, yang membuat kedua tangannya kebal terhadap senjata tajam. Diam-diam Huilan memperhatikan gerakan pemuda itu. Seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya, pikirnya, akan merupakan lawan tangguh baginya kalau sampai pemuda itu dan ia bertanding. Tiba-tiba Huilan terbelalak kagum. Pemuda itu membuat gerakan memutar tubuhnya seperti angin taufan yang melanda ke arah si muka hitam. Golok itu terpental dan tubuh si muka hitam terlempar ke belakang menimpa para muridnya. Sepuluh orang muridnya menjadi penasaran dan marah. Serentak mereka mencabut golok masing-masing dan menyerbu pemuda itu, menyerang dari segala jurusan. Akan tetapi Huilan hanya melihat pemuda itu membuat gerakan memutar dengan tubuhnya dan satu demi satu sepuluh orang murid si muka hitam itu terpelanting dan golok mereka terlepas dari tangan mereka. Semua itu terjadi hanya beberapa menit saja. Si muka hitam dan sepuluh orang muridnya merangkak bangkit sambil mengadu-adu karena mereka semua menderita luka parah jahanam busuk. Apakah kalian masih ingin mengganggu wanita lagi bentak pemuda baju putih itu? Tanpa menjawab lagi si muka hitam bersama-sama muridnya meninggalkan tempat itu. Mereka seperti sekumpulan anjing ketakutan yang pergi dengan mengempit ekor di antara kedua kaki belakang mereka. Pemuda baju putih itu membalikan tubuhnya, menghadapi Huilan dan dia mengangkat kedua tangannya depan dada sambil berkata, Nona, menghadapi berandalan macam itu harus menggunakan tangan besi. Huilan membalas penghormatan itu dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu, Aih, Nona, perlu apa berterima kasih? Aku dapat menduga bahwa tanpa kau turun tangan sekalipun tentu Nona akan dapat mengusir mereka. Akan tetapi bagaimana aku dapat membiarkan seorang gadis seperti Nona menghadapi pengeroyokan segerombolan anjing itu? Nona, perkenalkan, nama saya Choa Lengkun berasal dari pegunungan Lemsan di selatan. Kalau boleh saya mengetahui, siapakah Nona dan kemana Nona hendak pergi? Sikap dan ucapan pemuda baju putih yang mengaku bernama Choa Lengkun itu demikian sopan dan halus sehingga Huilan tidak merasa keberatan untuk melayani bicara. Nama ku Teng Huilan dan aku tinggal di Ching Lingpai. Aku ingin pergi ke Pao Ting, Choa Lengkun melebarkan matanya dan wajahnya berseri. Dari Ching Lingpai? Ah, kalau begitu Nona tentu murid Ching Lingpai yang terkenal sekali di dunia persilatan itu. Aku mendengar bahwa ketua Ching Lingpai seorang wanita sakti yang berilmu tinggi. Apakah Nona muridnya Huilan tersenyum, bangga karena ibunya demikian terkenal sehingga pemuda ini pernah mendengar ketenaran ibunya. Ketua Ching Lingpai adalah ibuku, Ah, maaf, maaf, Nona. Aku telah bersikap kurang hormat karena tidak mengerti dia menjura kembali dengan tubuh membungkuk sebagai tanda menghormat. Sudahlah jangan terlalu merendah, kata Huilan sambil membalas penghormatan itu. Aku melihat ilmu silatmu juga hebat bukan main, tentu engkau murid orang sakti, gururku adalah hayahku yang sudah meninggal dunia, kata Choa Lengkun dengan suara mengandung kedukaan. Dan kepandayan silatku tidak ada artinya bila dibandingkan dengan-dengan kepandayanmu, Nona. Huilan merasa tidak enak untuk bercakap-cakap lebih lama lagi dengan pemuda yang baru saja dijumpainya. Ia lalu berkata dengan tegas, Sudahlah aku hendak melanjutkan perjalanan. Sekali lagi terima kasih atas kebaikanmu. Setelah berkata demikian, dia membalikan tubuhnya dan melanjutkan perjalanannya melihat-lihat kota Lyokbun yang ramai. Apalagi mereka berdua menjadi pusat perhatian orang karena perkelahian tadi. Melihat sikap tegas gadis itu, Lengkun juga tidak membantah dan dia memberi hormat lagi. Selamat berpisah Nona Huilan, katanya dengan ada suara gembira. Huilan mi langkah pergi. Ia merasa tidak enak sekali karena hatinya tertarik kepada pemuda itu. Seorang pemuda yang tampan dan gagah, kelihatan hanya seperti sastrawan lemah akan tetapi ilmu silatnya tinggi, bicaranya sopan dan lembut, selekalu merendahkan diri ingin ia menengok kembali, akan tetapi ia mengeraskan hatinya. Tidak baik mudah tertarik kepada seorang pria yang belum dikenalnya sama sekali. Ibunya pernah menasihatinya agar waspada terhadap pria, terutama sekali pria yang kelihatan tampan gagah. Jangan mudah percaya sebelum mengenal benar orang macam apa pemuda itu. Hatinya menjadi tenang kembali dan ia tidak ingin menengok lagi. Ia pernah mendengar dari ibunya bahwa dunia kangung sedang digemparkan oleh perebutan sepasang pedang pusaka yang bernama Pek Lui Kiam, pedang halilintar. Buka matu dan telingamu, kata ayahnya pula, siapa tahu engkau bertemu dengan orang yang menguasai pedang itu. Kalau dia seorang pendekar yang baik jangan kau genggu bahkan bela dia, akan tetapi kalau pedang pusaka berada di tangan golongan susat, engkau boleh mencoba untuk merampasnya, akan tetapi, pedang pusaka Pek Lui Kiam itu sebenarnya milik siapakah, ayah dan ibu kabar yang kami peroleh seperti dongeng saja, Huilan. Kabar itu mengatakan bahwa pedang itu dibuat oleh seorang sakti yang disebut Pek Simelosian, dewa tua berhati putih, dan tentu saja menjadi miliknya. Akan tetapi pada suatu hari pedang itu dicuri orang sampai puluhan tahun tidak ada beritanya tentang pedang pusaka itu sampai akhir-akhir ini tersiar berita bahwa pedang terjatuh ke tangan seorang pendekar bernama Tan Tion Bu yang tinggal di Sialin. Akan tetapi belum lama ini Tan Tion Bu itu terbunuh orang bersama istrinya, dan pedang pusaka itu pun lenyap dari rumahnya. Kemungkinan besar dicuri oleh pembunuh itu, dan pembunuh itu siapakah tidak ada seorang pun yang mengetahui. Hanya kabarnya pembunuh itu selalu memakai pakaian serba merah, seorang kakek berusia 60 tahunan yang berpakaian merah, kata ibunya. Ibunya dapat memperoleh keterangan ini setelah mengutus murid-murid Cien Ling Pai untuk menyelidiki ke Sialin. Aku teringat akan seorang datuk yang suka berpakaian merah, akan tetapi entah dia atau bukan yang telah membunuh Tan Tion Bu dan mencuri pedang pusaka itu, kata Teng He. Dia berjuluk Ang Isian Jain dan menjadi ketua KWI Jiao Pang di KWI Lyong San. Kabarnya dialihai sekali dan menjagoi di dunia barat. Akan tetapi engkau tidak perlu menyelidiki ke KWI Lyong San, Huilang, kata ibunya. Kami tidak permusuhan dengan KWI Jiao Pang dan jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita dan mereka. Belum tentu berita itu benar adanya. Kalau ternyata bukan dia pencurinya lalu engkau membuat geger di sana, sungguh tidak enak bagi Cien Ling Pai, baiklah, ibu. Aku akan menaati nasihatmu, demikian Huilang berkata. Ketika Huilang berjalan-jalan di kota Lyok Bun itu, ia terkenang kembali akan nasihat ayah ibunya itu. Peidak ia tidak akan mencari gara-gara keributan. Tadipun untung ada pemuda bernama Choa Leng Kun itu turun tangan sendiri memberi hajaran kepada gerombolan orang kasar itu sehingga tidak ada permusuhan antara ia dan orang-orang itu. Hari telah menjadi senja ketika Huilang pulang ke rumah penginapan. Sampai ia makan malam di rumah makan bagian depan rumah penginapan itu tidak terjadi sesuatu yang menimpa dirinya. Malam hari itu, ketika ia sedang tidur, ia mendengar suara perlahan di jendela kamar itu. Karena kamarnya gelap, Lilin sudah ia padamkan dan di luar terdapat penerangan lampu, ia dapat melihat berkelebatnya bayangan orang di luar kamarnya. Huilang mengerutkan alisnya. Bayangan itu tentu bukan bayangan pelayan rumah penginapan karena berkelebat cepat. Akan tetapi ia tidak bangkit, terus berbaring sambil mengamati ke arah jendela dengan waspada. Kembali ia melihat bayangan itu berkelebat, kini bayangan itu berhenti di depan jendela kamarnya, dan jendela itu terdengar berkeresekan. Agaknya bayangan itu berusaha membuka jendela dari luar. Huilang bangkit duduk tanpa mengeluarkan suara dan menanti dengan tenang. Malin ini mencari penyakit, pikirnya. Mendadak terdengar keributan di luar jendelanya dan terlihat bayangan dua orang berkelahi di luar kamarnya. Ia cepat meloncat turun dari pembaringan, menyembar pedannya dan membuka daun pintu. Benar saja di sebelah kamarnya, di bagian luar jendela terdapat dua orang yang berkelahi. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang memakia penutup muka dari hidung ke bawah, berpakaian serba hitam dan yang seorang lagi bukan lain adalah pemuda berpakaian serba puit yang siang tadi membantunya, Coa Lengkun. Huilan mengerutkan alisnya. Agaknya pemuda itu kembali membantunya dan menyerang maling yang hendak mencokl jendelanya dan sekarang mereka bertanding dengan serunya. Bayangan hitam tadi tentulah orang bertopeng yang berpakaian serba hitam tadi. Dia menggunakan sebatang golok yang besar dan berat, sedangkan Coa Lengkun menandinginya dengan sebatang suling. Gerakan maling itu cukup cepat dan bertenaga besar, akan tetapi Huilan melihat bahwa maling itu bukan lawan yang pemuda yang lihai itu. Lengkun seolah mempermainkan maling itu. Suara gaduh perkelahian itu membuat para tamu di rumah penginapan itu terbangun dan banyak jendela dan pintu dibuka dari dalam. Juga para pelayan penjaga hotel berlarian mendatangi tempat itu. Maling yang sudah kewalahan melihat hal ini menjadi semakin jerih. Dia membentak dan menggerakkan tangan kirinya. Sebatang piau, senjata rahasia runcing, meluncur ke arah Lengkun. Dan sebatang lagi meluncur ke arah Huilan. Gadis itu dengan tenang menangkap piau itu dengan tangan kirinya, menjepit antara dua jari tangan, sedangkan Lengkun juga mengelak sehingga senjata rahasia itu jatuh ke atas genteng mengeluarkan bunyi berkerontang. Maling itu menggunakan kesempatan ini untuk meloncat dan melarikan diri. Lengkun tidak mengejar, demikian pula Huilan yang kini memandang pemuda itu dengan alis berkerut. Selamat malam, Teng Shochia, katanya memberi hormat. Sayang saya tidak dapat menangkap maling itu, Sobat Choa, aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu. Kata Huilan agak marah karena pemuda ini selalu melindunginya, padahal ia tidak membutuhkan perlindungan dan bantuan itu. Kalau hanya menghadapi para pemuda berandalan yang siang tadi mengganggunya atau maling yang berusaha membuka jendelanya, ia masih sanggup. Maaf, Nona. Saya tidak tahu bahwa Nona yang tinggal di kamar ini, bahkan tidak tahu bahwa Nona menginap di dalam rumah penginapan ini, Lengkun memberi hormat lagi dengan senyum ramah. Huilan tidak mengatakan sesuatu dan kembali memasuki kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Lengkun dihujani pertanyaan oleh para tamu dan petugas rumah penginapan. Tidak perlu ribut-ribut, kata Lengkun dan suaranya cukup nyaring sehingga terdengar oleh Huilan. Aku mendengar gerakan orang di luar kamarku, aku keluar dan membayanginya. Ternyata dia berusaha mencokel jendela kamar ini, maka aku menegurnya dan kami berkelahi, setelah berkata demikian Lengkun juga kembali ke kamarnya. Orang-orang itu bubaran dan para tamu menutupkan jendela dan kamar rapat-rapat karena takut didatangi penjahat. Huilan sudah rebah kembali ke atas pembaringannya. Akan tetapi ia sukar jatuh pulas. Bayangan pemuda pakaian putih itu selalu terbayang di depan matanya. Ia mengerutkan alisnya dan bangkit duduk. Apakah ia tadi tidak bersikap keterlaluan kepada Chow Lengkun? Pemuda itu tidak tahu bahwa ia bermalam di situ dan bantuannya tadi hanya kebetulan saja. Sebagai seorang pendekar, Lengkun tentu saja turun tangan melihat ada maling hendak mencongkel jendela kamar. Ia tidak berterima kasih malah mengatakan tidak butuh bantuan. Apakah sikapnya itu sudah benar? Ia merasa menyesal, akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Ia mengambil priau yang tadi ditangkapnya dari maling itu. Sebatang priau biasa saja, tidak mengandung racun. Ia melemparnya kembali ke atas meja. Setidaknya sikapnya itu menunjukkan kepada Chow Lengkun bahwa ia bukan gadis yang lemah tak berdaya dan membutuhkan bantuannya. Dengan pikiran ini hatinya menjadi lega dan akhirnya ia dapat tidur pulas.